What's up basketball fans, welcome back to Time Out He's gonna be able to come in and compete for it He really didn't want to be in Minnesota I think Phoenix is, I mean Phoenix, I think Philadelphia is a great place for him He's gonna be able to come in and compete for Eastern Conference Championship Maybe finals, you know, so I think it was a good trade And look forward to seeing him play I think it's a good trade for him, you know, you got a dog coming in And you have, you know, other dogs around him just coming in And just giving it all they got, so I think it's a good trade And he can create by himself, and he can play within the system So I think it'd be very good for him Yeah, it's a good trade for him I didn't see it coming Karena kalau menurut gue ini bakal, oh guys, sekarang is lumayan pack ya Gila, itu Ben Simmons, Joel Embiid, sama Jimmy Butler Markel Coates mungkin agak kesamping dikit Cuman ini gila, Toronto, Austin Celtics, Milwaukee Box Dan sekarang, pilihan Elvin 76ers ini bisa jadi underdog Dan big four loh di disk, sekarang keren, keren, keren Gue gak, gue gak sabar sih, ngeliat mereka gimana? Menurut gue, Minneapolis Timberwolves lebih untung Karena mereka, bench-nya tuh sucks banget Apalagi ada apogee, gue sebel banget Gue gak tau ada siapa di bench-nya Minnesota Tapi menurut gue itu jelek, kalau misalnya start-nya udah diganti Minnesota pasti kayak scoreless gitu Nah, tapi kalau misalnya mereka dapet Guido Saric dan Robert Covington Dan Robert Covington itu shooter yang pasti banget Bolanya bagus, nembaknya Dan mereka, Robert Covington itu defender terbaiknya si Philadelphia Dan mereka juga dapet Guido Saric yang bisa scoring juga Dan kalau masih dapet 2022 second round pick-up Ya, untung sih kata gue dibanding dengan lo Si Philadelphia dia dapet Jimmy Butler Oke, Jimmy Butler, good scorer dan good defender Tapi, good scorer karena gua mereka udah punya si Joel Embiid Dan kehilangan pick-nya tuh menurut gue rugi banget Dan kata gua, kalau misalnya ada Jimmy Butler Bolanya tuh lebih gak muter dibanding dengan Ben Simmons bawa bola Dan ada Robert Covington dari WS Philadelphia Mereka bisa lebih muter sih bolanya, kalau kata gua sih gitu Thank you untuk pemain Stafford Jakarta Dan juga Singapore Slingers yang sudah memberikan komentarnya Tentang trik Jimmy Butler ini Kalau menurut gua datangin Jimmy Butler ke Philadelphia 76ers Jelas membuat 76ers lebih kuat dan solid Karena Jimmy Butler ini seorang leader Yang belum pernah dimiliki oleh sosok Joel Embiid dan Ben Simmons Ini pertama kali menurut gua Mereka mendapatkan seorang pemain yang mereka bisa contoh Dan mereka bisa ikuti nih, Jimmy Butler Lalu, dia juga seorang teammate yang baik Menurut gua, seperti ini Contohnya terakhir adalah Dia menyawakan private jet untuk Tyce Jones Menonton adiknya Trey Jones saat Duke melawan Kentucky Lalu, dia juga clutch menurut gua Karena dia, kalau Philadelphia 76ers Nanti regular season ataupun playoff But to big basket, they can go to Jimmy Butler Karena menurut gua, Ben Simmons gak clutch lah ya Dan juga Joel Embiid masih belum terlalu clutch So, mereka adalah pemain yang lumayan clutch Dan dia juga jelas masih salah satu perimeter defender terbaik di NBA saat ini Dan juga scoringnya juga bagus So, ini sebuah upgrade untuk 76ers Cuma gua bingung siapa nih yang akan main power forward nantinya di Philadelphia 76ers Kalau gua liat rosternya ya, mungkin cuma ada Justin Payton yang datang sama dia juga Dan juga Amir Johnson mungkin Dan juga Jonah Bolden Cuma Jonah Bolden masih gak pengalaman Payton juga gak pengalaman So, aja gua penasaran aja Siapa yang akan main di power forward Apakah Coach Brad Brown akan go small Nanti kita tunggu aja saat Jimmy Butler melakukan debutnya di 76ers Lalu, banyak banget yang nanyain nih Kira-kira, kalau masuk ke Jimmy Butler Ini menaruh posisinya Sixers dimana? Kalau menurut gua masih dibawahnya Celtics Masih dibawahnya Raptors Kalau menurut gua, kan tim yang paling kuat di Eastern Conference adalah Celtics ya Gua surprise dengan seberapa bagusnya permainannya Serge Ibaka dan juga Pascal Siakam Jadi, saat ini masih posisinya Menurut gua masih 1, Raptors 2, Celtics Dan 3, mungkin baru 76ers Tapi kita tunggu aja bagaimana nanti Kalian bisa langsung like video ini Jangan lupa juga komen nih Menurut kalian trade-nya Eh, sorry, kok ke W line? Tapi gua mau ngomong Jimmy Butler ke Philadelphia 76ers Gimana nih? Dan jangan lupa juga untuk subscribe So, thank you guys for watching I'll see you guys next video